berhubung di kulkas saya sekarang sisanya tinggal jagung itupun jagungnya jagung pipilan yang beli sudah beku karena itu santo sapi hari ini ingin membuat semacam kayak bakwan jagung tapi mirip-mirip juga dengan kroket gak tau lah namanya apa namanya juga pengarang indah bagi yang penasaran bagaimana santo sapi mengolah jagung menjadi makanan yang enak silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir bantu subscribe bagi yang belum subscribe bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini nginpun sekarang langsung otw cat sebagai tahap awal bapak ibu harus menghaluskan bawang merah bawang merahnya saya menggunakan tiga siung demikian juga dengan bawang putih bawang putihnya tiga siung selain bawang merah dan bawang putih bapak ibu juga harus menghaluskan merica bubuk berhubung saya tidak menggunakan ulekan menggunakan food processor jadi ini akan saya langsung haluskan dengan bahan yang lain saya masukkan ini saya menggunakan jagung yang sudah pipilan kalau bapak ibu menggunakan jagung yang masih ada tongkolnya itu jagungnya bisa diparut atau bisa diulek seperti itu dipecah-pecahkan yang penting bisa halus disencang kasar lah ya jangan halus-halus banget udah segini aja jagungnya saya tidak menimbang seberapa banyak ilmu kira-kira saja selanjutnya ini akan saya haluskan dan ini hasilnya setelah dihancurkan itu tidak terlalu halus masih ada bentuk-bentuk kasarnya sekarang saya akan memecahkan telur di dalam sini ini saya tidak menggunakan baskom ataupun melangkok langsung saja biar hemat tempatnya saya tambahkan bubuk merica di sini selanjutnya saya akan menambahkan jamur enoki sebenarnya di resep aslinya itu menggunakan jamur kuping ya tapi ini saya merasa sayang ada jamur enoki yang sudah dibuka beberapa hari lalu jadi harus cepat-cepat dipakai yang pun menggunakan jamur ini saja bapak ibu bisa menggunakan jamur yang lain jamur tiram atau jamur barat atau jamur apa saja tidak masalah bahkan tidak menggunakan jamur juga tidak masalah juga sebenarnya saya tambahkan garam 1 sendok teh full kaldu penyedap saya masukkan juga di sini kalau tidak suka tidak usah pakai saya tambahkan tepung terigu tepung terigunya ini kira-kira saja karena fungsinya hanya untuk mengikat si jagung dan teman-temannya tadi saya agak banyak menggunakannya berikutnya saya masukkan juga daun bawang kalau mau menggunakan daun kucai yang dimonggo silahkan daun kucai saja yang dipakai setelah ini kita aduk rata semisal adonannya sudah bisa dibentuk yaudah ini disisikan saja tapi semisalnya masih kok kayaknya masih kebanyakan tepung atau kurang bisa dibentuk ditambahkan saja air atau telur lagi tidak masalah yang penting intinya sampai bisa terbentuk tahap selanjutnya kita menyediakan tepung panir sekarang kita harus mengolesi telapak tangan dengan minyak goreng ambil sedikit adonan jagung tadi ini ilmu kira-kira saja besarnya sesuai selera kalau sampai tahap ini tentu bapak ibu sudah bisa membayangkan jadi seperti apa ya hasil akhirnya nanti iyalah orang bapak ibu itu yang tiap hari kerjaannya di dapur pasti ya paham jadi setelah dibentuk bulat-bulat langsung digulingkan ke tepung panir ini lakukan hingga adonan habis setelah semuanya dibulat-bulatkan jadinya ada 10 butir ini kalau mau digoreng langsung deh silahkan tapi saran saya sih bagusnya ditaruh di freezer sekitar 1 jaman supaya betul-betul kenceng deh supaya ininya gak rontok-rontok tepung panirnya jadi semua itu kembali ke bapak ibu mau di langsung gorengi mongko ditaruh ke freezer juga silahkan dan sekarang sudah 1 jam saya menaruh ini di dalam freezer sekarang akan langsung saya goreng ya ini dia hasil akhirnya seperti ini cantik banget ya bentuknya menarik warnanya sangat oke dan ini aromanya itu gurih banget selama digoreng itu sudah terbayang kelesatannya seperti apa saat dimakan menggunakan cocolan saus, cabai, dan tomat ini mongko bapak ibu dicoba di rumah sekarang saya akan ngicipi duluan ini langsung saja diicipi tapi untuk yang pertama saya akan ngicipi ini langsung deh tanpa dicampur dengan saus, cabai, dan tomat jadi ketahuan rasa aslinya seperti apa saya lupa bahwa tadi ini tuh menggunakan jamur ya jamurnya kerasa banget enak rasanya gurih gurih dan gurih mungkin karena ini saya menggunakan jagungnya jagung beku jadi rasa manisnya itu kurang pada di bayangan saya itu nanti akan ada rasa manisnya kayak gitu ternyata manisnya enggak ada kalah sama rasa gurihnya ini pun bapak ibu demikian saja cara masak-masak kita hari ini sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau keluar rumah sampai jumpa di video berikutnya jika hari sudah petang sapi pulang ke kandang saya turut dari belakang jika sudah tutup pintu kandang si gembala menyenangkan banyak inilah kerjanya si gembala sapi apa yang ku pikirkan lagi selamat menikmati selamat menikmati